Halo, kembali lagi ke channel Kak Nits kita mau masak-masak lagi ini bahan-bahannya kita mau masak nasi goreng ada kecap terus ada lada, garam dan roiko atau penyedap lainnya boleh juga ada bawang putih, bawang merah cabai dan telur, juga nasi 6 centong kemudian untuk bawangnya kita iris-iris ya ini khusus bawang putih, bawang merah kita iris, jangan kita ulek dengan camen supaya rasanya lebih enak dan ini kita mau ulek dulu cabai dan bumbu-bumbu lainnya tadi kemudian kita panaskan setelah di ulek tadi, kita panaskan dulu wajan maaf, wajan Kak Nitsnya agak ini karena memang enak kalau wajan seperti ini asli dari kampung oke, kita tumis bawangnya lebih dahulu sampai diaduk-aduk rata sampai tercium bau atau waninya gitu lalu setelah itu kita masukkan cabai yang sudah diulek tadi dengan bumbunya dimasukkan semua dengan rata oke, setelah itu kita aduk-aduk sampai wanginya benar-benar tercium kita aduk-aduk terus nah ini sudah agak tercium wanginya 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 lalu kita masukkan telur satu butir tadi kita aduk-aduk juga oke, setelah rata agak matang gitu lalu kita masukkan nasi yang sudah disiapkan tadi nah kita masukkan semua oke, lalu kita aduk-aduk juga tapi besar juga gak apa-apa dia biar sempur ada mutung-mutung yang itu kan lebih enak oke, aduk terus selain itu agak warna kecoklatan nanti kita kasih nah ini warnanya sudah enak ya kayaknya sudah bisa dihantar juga kalau yang gak suka pakai kecap sekarang kita kasih kecap dulu karena keluarga kami suka banget kalau pakai pecah ini kita kasih kecap dulu nah ini setelah konek kecap warna agak gelap gitu jadi kita aduk nah ini ada mutunya lebih enak nah untuk nasi goreng ini lawannya paling enak pakai telur dadar kita siapkan dua butir telur lalu kasih lada dan juga jangan lupa dikasih rohiko atau penyedap rasa lainnya di rumah kalian yang ada nah ini rohiko terus jangan lupa juga dikasih garam supaya ada asin-asinnya dan lapak setelah itu kita kocok sebelum digoreng kita kocok dulu oke nah ini untuk nasi gorengnya yang sudah matang tadi sudah kanit angkat setelah itu kita sajikan deh nah ini telurnya juga sudah matang nah ini dia hasil nasi goreng kanit selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba